Cerdas, santun, dan menghibur Kalau kendala pertamanya ya masalah untuk kamera ada Jadi udah direkam ternyata pas dimasukin ke komputer itu ada trouble Jadi hilang videonya Terus terpaksa nge-tag ulang Gambar ulang Terus juga kayak pengeditan-pengeditan juga masih ada yang kurang Terus dikebur jadinya bisa Oke, nah kemudian seperti apa sih dukungan dari pihak sekolah terhadap kiprah kamu dalam lomba itu? Yang pertama kali mengelamanahkan saya untuk ikut lomba madrasa vlog competition Nah itu waktu itu tingkat provinsi dan saya ditunjuk langsung kan Pas saya bikin itu ada dukungan dari waka kepala sekolah untuk membikin itu Jadi saya sampai dipinjemkan tempat meeting waka Terus juga untuk hari itu juga diizinkan Jadi kayak ada surat tugas Terus lalu pas sudah saya selesai sampai lomba itu Alhamdulillah juga itu juara tingkat nasional Masuk 30 nominator itu ke depok selama seminggu Nah itu disupport dari sekolah dikasih uang jajan Terus juga dikasih pembekalan Pembekalan di sana mau ngapain aja Serta kayak dibimbing dari pembimbing gitu Terus pas sampai sana terus bikin film pendek Terus bikin kayak dikasih surat tugas diizinkan sampai 2 minggu Terus juga disupport dari fasilitas Itu juga dari waktu dikasih kayak dispensasi lah Terus akhirnya pas yang lomba ini juga dikasih Yang hal yang sama Yang favorit ini kan juga dari like jumlah like sama viewers kan Terus sekolah juga ikut mendukung dan meng-audio kan di sekolah Jadi temen-temen sekolah udah pada tau juga Serta dikirim ke sosial media Facebook, WA, Instagram semuanya Ya Alhamdulillah banget itu jadi kayak disupport dari sekolah Gitu ya, oke Nah Lantas bentuk apresiasi dari sekolah setelah kamu meraih juara itu apa? Pertama keakhir kan Jadi selama pikir gitu kan juara satu kan Terus di-share di Facebook itu seneng banget Itu juga dikasih tau paling murah Terus juga ya Alhamdulillah lah dicantumkan gitu Jadi kayak sekolah juga seneng, saya juga seneng pastinya Nah kemudian dukungan dari orang tua gimana? Kalau dari dukungan orang tua, Alhamdulillah dukung banget Asalkan sekolah jangan sampai di samping kan Jadi dikasih kayak ya fasilitas juga Terus juga doa dari ibu Soal saya manggilnya bunda Didoain meskipun jauh di Sumatera semua Jadi kayak ayo video call kan Jadi kalau malam minggu video call Dikasih support Jadi kalau masa-masa bun gak mood ini Terus dikasih video call gitu Oke Setelah meraih juara, apa target selanjutnya? Mengasah kemampuan Serta cara public speaking Ada lomba-lomba lagi selanjutnya Terus tunggu aja Di YouTube channel WR Films Wow WR Film Wigar Film ini ya Wigar Film Ketebak ya Oke Nah Dari persiapan-persiapan tadi Terakhir nih Apa pesan-pesan kepada generasi muda Supaya bisa meraih prestasi? Pesan-pesan untuk para milenial Oke Di generasi 4.0 Itu mari kita budayakan Gaya ramah lingkungan Jadi bisa lewat dari berbagai macam Jadi bisa dari videografi Foto Jadi kita ayo Dengan mengembangkan skill-skill kita yang bisa diteruskan Nah itu sih pesan saya juga Jangan lupa WR Films Promosi sekalian Oke Baik Wigar Tak banyak Bersama kita di program prestasi anak dekri Kali ini harus segera kita akhiri Terima kasih ya Sudah hadir Sudah berbagi pengalaman Share tentang prestasi kamu Dan sukses selalu untuk kedepannya Amin Sepasti juga mudah-mudahan nanti Ada prestasi lagi yang lebih besar Lebih tinggi lagi gitu ya Oke Saya Yudha Wijesena Dan Saya Wigar Akil Samugganom Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Sampai jumpa